Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kameral tutorial channel yang membahas tentang tutorial aplikasi sosial media, game dan lain-lain di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mendaftar di aplikasi mygne ini aplikasi resmi dari pengiriman barang jne yang biasa kita gunakan saat akan mengirim barang ke luar kota baik untuk cara mendaftarnya setelah selesai mendownload langsung buka saja aplikasinya kemudian jika muncul pemberitahuan seperti ini, diizinkan bisa memilih hanya kali ini, bisa juga memilih saat aplikasi digunakan pengiriman paket terbaik hanya untuk memutera dipertahankan jutaan masyarakat Indonesia selama puluhan tahun kita geser saja kemudian klik lanjutkan disini masukkan saja nomor hp teman-teman yang masih aktif jika sudah kemudian klik bagian mulai disini masukkan nama lengkap serta serta nama timel yang aktif jika sudah dimasukkan kemudian klik submit tunggu beberapa saat maka aplikasi jane myjane akan mengirimkan kode otp atau kode verifikasi ke email tersebut kita buka email tersebut dulu email yang berisi kode verifikasi oke sudah masukkan saja kemudian masukkan pin pin ini adalah sebuah kode pengaman sehingga tidak mudah dibuka oleh orang lain oke saya saya coba pikirkan dulu apa yang dimasukkan pastikan kode pin tersebut sama teman-teman ya sehingga nantinya tidak terjadi kesalahan masukkan nomor telpon anda untuk masuk atau membuat akun baru oke karena sudah daftar tadi maka kita masukkan saja nomor hp yang tadi sudah didaftarkan kemudian klik mulai masukkan 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 juga pin yang tadi sudah didaftarkan teman-teman ya jadi pastikan teman-teman mengingat dengan baik kata sandi serta pin yang digunakan oke sepertinya sudah berhasil teman-teman ya mendaftarkan mendaftar di aplikasi MyGNA ini cukup mudah hanya saja disini aplikasi MyGNA memiliki keamanan yang cukup baik karena selain kata sandi aplikasi MyGNA ini dilengkapi juga pin yang nantinya bisa menjadi kode keamanan yang baik sehingga tidak mudah di kertas oleh orang lain itu saja untuk cara mendaftar di aplikasi MyGNA teman-teman ya mengenai cara menggunakan aplikasi MyGNA ini akan saya jelaskan di video selanjutnya sekian dulu dari saya jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh